Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel Arimana Alhamdulillah Pagi ini saya ada di depan top walking belimbing madu yang diberi sekitar satu tahun yang lalu di top walking pada tumbuhan belimbing yang sudah lama namun tumbuhannya kurang bagus nah inilah penampakannya nah ini wargi-wargi belimbing hasil top walking ini bekasnya kelihatan begitu perbedaan antara pohon lama dengan pohon yang baru ini sudah rat tersambung nah ini pohon lamanya saya potong begitu ya pohon-pohonnya ini potong sudah besar nah ini juga dipotong semua dipangkas ya gantinya ke atas ini saya sambung dengan pohon belimbing madu nah ini ada dua batang yang naik ke atas ini belimbing madu penampakannya ini perhatikan begitu ya disini banyak sekali bermunculan bakal-bakal bunga meskipun usianya relatif masih muda ya ternyata yang mudah sekali ini belimbing madu untuk berbunga mudah-mudahan saja ini bunga yang pertama ini bisa menjadi buah dan bisa merasakan manisnya belimbing madu mudah-mudahan tidak gagal begitu ya saya beli dari online ini bibitnya begitu ya saya sambung dengan belimbing lama dan ternyata berhasil dengan perlakuan khusus tentunya begitu ya ya luar biasa ini sepanjang-panjang batang bakal bunganya cukup banyak nah ini berbeda jauh dengan batang lainnya gitu ya nah ini batang lainnya sebelahnya tumbuh juga ke atas namun ternyata di batang ini tidak satu pun tumbuh bunga begitu ya nah ini pelakuan yang saya lakukan ini ada yang dibungkus dengan plastik ya kita coba buka plastiknya kita coba apa gerangan pelakuan untuk tumbuhan ini nah ini nah ternyata saya mencoba melukai batang satunya ini seperti mau dicangkok begitu lalu dibungkus lagi dengan plastik hitam ya harapannya ini akan bersatu dan nyatanya sekarang sudah bersatu setelah bersatu ternyata banyak mengeluarkan bunga sangat berbeda lagi dengan satu batang yang lainnya begitu ya tidak diberikan perlakuan seperti yang di samping ini sehingga tidak mengeluarkan bunga mungkin untuk mengatur pembungaan terhadap tumbuhan ya bisa seperti ini begitu ya bisa pilih-pilih batang yang mana yang akan dibungakan terlebih dahulu jadi kesimpulannya kalau ada batang yang sulit ya pohon yang sulit berbuah waktunya berbuah padahal kita coba saja dengan pelakuan seperti ini seperti mau dicangkok Insya Allah bunga akan segera keluar setelah kembali lukanya sembuh nah ini wargi-wargi penampakan dari pohon lamanya sudah tua sekali begitu besar sekali tadinya saya potong begitu saya sambung dengan top walking dengan belimbing madu belimbing madu katanya rasanya manis rasanya manis yang mudah-mudahan ini untuk bunga pertama ini bisa menjadi buah benar-benar menjadi buah karena memang cukup banyak ke bakal-bakal ini bunganya ini hampir setiap sendi ini bunga yang dibawah ini bukan dari bunga belimbing madu jadi bunga dari pohon lama Hai nah nah ini kembali saya perlihatkan begitu ya bentuk daripada hasil top walking ini gitu oh itu ya kelihatan gitu ya putih-putih bakal-bakal bunga ini kelihatan sekali bakal-bakal bunganya hampir setiap sendi itu ada bakal bunga nah ini bakal-bakal bunganya luar biasa nih ya terhalang juga tuh kelihatan gitu ya bakal-bakal bunga dari belimbing madu ini ya bakal-bakal bunganya disana sini ada bakal bunga ini saya pupuk pakai cairan pupuk kandang sebetulnya begitu ya pupuknya itu dari pupuk kotoran kelinci campur dengan air bening supaya tidak terlalu menyengat kepada tumbuhannya dan sangat ampuh sebetulnya pupuk kandang itu untuk menyumburkan tanaman ini luar biasa begitu ya jadi tiap sendi-sendi batang itu mengeluarkan bakal-bakal bunga wargi-wargi silahkan untuk tidak segan-segan begitu ya mencoba menanam belimbing madu ini sehingga bisa berproduksi dan menghasilkan buah demikian warakalohu liwalakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati